Al-Fatihah 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 Hai nah di terjemah kemudian agama dihatikan begini afalaya tajabbarun al-qur'an maka tidakkah mereka menghayati tajabbar dihatikan menghayati Apakah maka mereka tidak menghayati Apakah maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-qur'an Al-qur'an Hai jadi afalaya tajabbarun al-qur'an Apakah maka mereka Muhammad tidak mau menghayati Hai mendalami Al-qur'an lalu Allah bilang walaukana min indi ghairillah sekiranya Al-qur'an itu bukan dari Allah selain dihatikan bukan indilah dari Allah Hai lawa jadu fihi ikhtilafan kathiro pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya itu terjemahannya Hai jadi kalau saya membaca terjemahan Al-qur'an ini dengan dari sini ya bahasa Arabnya ya enggak enggak cocok terjemah itu dibuat oleh penterjemahnya untuk memudahkan orang memahami memudahkan membantu orang memahami tapi kalau kita belajar Al-qur'an jangan belajar terjemah kita mau belajar Al-qur'an benar-benar ya yang dipelajari dari Al-qur'annya yang dilihat ini disini sudah ada contohnya apalah apakah maka tidak gitu ya tadabbaruna mereka memperhatikan atau mendalami atau apalagi tadi menghayati menghayati apakah maka mereka tidak memperhatikan Al-qur'an walaukana dan jika ada jika dia adalah min indi dari sisi wairillah selain atau bukan Allah lawa jadu tentu mereka mendapati pasti mereka mendapati nisaya mereka di dalamnya di dalam Al-qur'an ikhtilafan perselisihan pertentangan ini dijadikan pertentangan kasiron yang banyak Al-qur'an itu tidak ada pertentangan nah mari kita lihat Bapak Ibu dosa sekalian mengenai ayat ini apa kata para ulama ahli Al-qur'an ahli tafsir kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Afalah ya tadabbaruna Al-qur'an apakah maka mereka tidak memperhatikan atau menghayati atau mempelajari Al-qur'an ini wahai Muhammad yakni yaitu yakni bahasa Arab bahasa Indonesia juga yakni yaitu Afalah ya tafakkaruna Al-qur'an Afalah ya tafakkaruna filqur'an Afalah ya tadabbaruna diartikan apakah maka mereka tidak ya tafakkaruna memikir-mikirkan berpikir filqur'ani tentang Al-qur'an apakah mereka punya pikiran itu tidak dipakai untuk memikir-mikirkan Al-qur'an memikir-mikirkan ayat-ayat yang ada dalam Al-qur'an ini Saudara di dalam tafsir lain ya coba kita lihat di tafsir kurutubi apa kata beliau Oh jangan kurutubi deh yang satunya yang mirip dengan ah ini dia tafsir fathul qadir dibahas oleh para ulama jadi sekalian Imam Al-Babawi dengan kitab tafsir ma'alimu Tanjil Imam Ibnu Kathir dengan kalimat tafsirul qur'anil azim itu kedua ulama ini mirip dalam cara metode menjelaskan ayat demi ayat dalam Al-qur'an mereka langsung to the point kepada makna setiap ayat disampaikan hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat begitu tapi ada sebagian kitab tafsir diantara kitab tafsir fathul qadir tidak hanya membahas mengenai makna ayat sampai kepada segi bahasanya sampai ini ini tafsir dikatakan alhamzatu fi qawlihi afalaya tadabaruna lil'ingkari huruf hamzah di dalam firmannya firman Allah afalaya tadabaruna lil'ingkari huruf hamzah di dalam firmannya itu diterangkan kata tanya apakah ini kan istifham huruf istifham kata tanya tulisannya begini ini membacanya bukan alif tapi hamzah alhamzah hamzah dalam ayat apalaya tadabaruna itu adalah hamzah atau kata tanya lil'ingkari ini adalah kalimat tanya tak bertanya kalau dalam bahasa Indonesia istifham ingkari apalaya tadabaruna al-qur'an itu bukan apakah maka mereka tidak mempelajari al-qur'an maksudnya kamu itu harus belajar al-qur'an gitu kamu harus tadabur menghayati sama apa tadi tadi menghayati sama mendalami terjemahkan agama itu menghayati dan mendalami al-qur'an ini bukan Allah bertanya apakah mereka tidak menghayati atau mendalami al-qur'an ini bukan kalimat tanya tapi ini istifham ingkari kalimat tanya untuk mengingkari kalimat tanya tak bertanya dalam bahasa Indonesia seperti kalau orang orang kita orang Indonesia bilang apa kamu kira aku enggak punya duit itu artinya bukan bertanya tapi aku punya duit itu apa kamu kira aku bodoh itu artinya aku tidak bodoh apa kamu kira gua takut itu maksudnya gua enggak takut gitu loh nah ini ayat ini juga begitu apalaya tadabaruna al-qur'an hamzah ini hamzah lil-ingkari karena ini adalah hamzah lil-ingkari ya maksudnya kita ini disuruh mempelajari al-qur'an ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa mempelajari al-qur'an itu hukumnya wajib bukan sunnah apalagi mubah apalagi makruh apalagi haram bukan mempelajari al-qur'an itu hukumnya wajib wajibnya atau fardu wajibnya itu atau fardunya farduain lagi bukan fardu kifaya itu dalam ilmu fikihnya artinya setiap orang ini harus paham al-qur'an itulah gunanya kita ngaji setiap hari supaya paham mengerti kepada ayat-ayat qur'an ini apalaya tadabaruna al-qur'an tadi disini terangkat setelah membahas dalam huruf hamzah lalu berdua suruh fa, fal-fa'u, afala'a itu kalimat tanya atau huruf kata tanya fa ini lil-atfi huruf atof ala muqad darin yang diatofkan kepada yang diperkirakan ayat-ayat yaitu ayuk riduna anil qur'an falak ya tadabbarunahu begitu maknanya kata ahli bahasa Imam Asyauqani Imam Asyauqani itu penulis kitab Nailul Autor itu loh termasuk ulama besar tapi ulama mutakhirin belakangan belakangan beliau hidupnya tahun 1200an hijriyah sekarang kan 1400 baru 200 tahun yang lalu boleh ya itu tapi karyanya sampai hari ini dibaca banyak muslim di seluruh belahan bumi ini jadi afala'ya tadabbarunal qur'an itu maknanya apakah mereka Muhammad berpaling dari al-qur'an falaya tadabbarunahu laluti mereka tidak mempelajarinya tidak mentadaburinya tidak menghayatinya tidak apa tadi satu lagi mendalaminya jadi maksudnya Allah menyuruh kita mendalami al-qur'an jadi kalau saudara sudah bisa baca al-qur'an didalami lagi pertama belajar al-qur'an itu belajar cara membacanya nah bapak-bapak ibu-ibu sudah banyak yang pandai membaca pintar membaca didalami yang kita baca itu maknanya apa begitu lalu itu imam al-shaqqani yang bilang sekarang kita beralih ke tafsir lain jadi tadabur itu diartikan yatafakaru yatafakaruna afala yatafakaruna afala yatadabbaruna itu maksudnya afala yatafakaruna al-qur'an afala yatadabbaruna al-qur'an maksudnya afala yatafakaruna fil-qur'an apakah maka mereka tidak berpikir memikir-mikirkan tafakkur tentang al-qur'an jadi saat kita baca al-qur'an itu kita mesti tafakkur menggunakan pikiran untuk setiap huruf yang kita baca itu sebabnya kalau sholat terutama baca al-fatihah jangan cepat-cepat Alhamdulillah 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 itu biasanya sholat syir sholat subduhur sama surat asar yang kita sering tertipu oleh setan setan itu menggoda kita dalam sholat jadi kita baca Alhamdulillah 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 Ia karena bodoh Ia karena itu Allahuakbar Alhamdulillah Allah Allahu Akbar Baru kita takbir Kita ketinggalan Kita nyusul Allahu Akbar Belum baca iftihah yang singkat Baru mau alham Allahu Akbar Kehilangan al-fatihah Sholat itu perbuatan yang Paling penting Di dalam sholat itu bacaan Al-Quran, semuanya itu isinya Doa Jadi Pertama kita disuruhnya Allah Mempelajari Al-Quran, memikir-mikirkan Al-Quran Nah disini terangkan Watadabbaru, watadaburu Yang namanya tadabur Huwadiah adalah An-nadharu fi akhiril amr Memperhatikan pada Akhir dari Urusan atau perintah yang disebut dalam Al-Quran itu tadi Ini kata-kata tadabur itu Memperhatikan Memandang pada Akhir dari Yang kita baca Jadi kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu apa yang maksudnya Itu maksudnya kita disuruh mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Atau Kalau orang-orang suka Baca Yasin itu Aduh billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yasin Apa maksudnya Yasin itu Gak ada yang tahu artinya Kejuali Allah Ini termasuk Ayat mutasyabihat Seperti Alif Alham 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 Gak ada yang tahu artinya Kejuali Allah Tapi ada yang berusaha mengartikan Yasin artinya manusia Ada Tafsir yang mengatakan seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Yasin Walqur'anilhakim Aku tadi baca apa? Walqur'anilhakim Pintar sampaian berarti Gak ngantuk Walqur'anilhakim Apa sih maksudnya? Ini Allah bersumpah Walqur'ani Demi Alqur'ani itu Wahai Rasul Alhakim Alqur'an yang Sangat bijaksana itu Alqur'an yang Paling bijaksana itu Karena ajaran-ajaran Semuanya itu Ajaran yang bijaksana Gak ada ajaran yang bijaksini Gak ada Bijaksana Inna kalaminal mursalin Ala firatim mustaqim Setelah Allah bersumpah Setelah Allah bersumpah demi Alqur'an Dan Allah menyatakan bahwa Alqur'an adalah Ajaran yang mengandung hikmah Yang mengandung kebaikan yang banyak Yang mengandung pelajaran yang penting Yang bijak Yang bijak Mengajarkan kebijakan Segala yang bijak-bijak Terus Allah menerangkan tentang utusannya Innaka sesungguhnya engkau Muhammad La minal mursalin La sungguh min dari al-mursalin Para Rasul Engkau itu termasuk para Rasul Muhammad Dan yang berikutnya Ala firatim mustaqim Engkau itu Muhammad Berada di atas jalan yang lurus Jadi jalan yang ditemukan oleh Nabi kita itu Jalan yang lurus Gak ada Jalan yang keliru Yang salah Gak ada Itu Yasin Kita bahasa Yasin Juga Orang kan sering bahasa Yasin Tapi orang bahasa Yasin Cepet buang banget pak Saking apalnya Mungkin itu ya Setiap ada orang mati Di kuburan Baca Yasin Malam juat Baca Yasin Yasinan Sampai di Bilang Yasinan Bagus 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 Yasinan itu bagus Acara Yasinan itu bagus Karena dibaca surat Yasin Cuma Ini Diamalkan Surat Yasin ini Ngerima isinya ini Ayat ini Surat Yasin ini Nah kembali kepada Yang sedang kita pelajari Jadi kita disuruh Tadabur Tata-kata Tadabur ini Dari kata Tadabur ini Atau kata Tadabur ini Ada Bentukan kata Dubur Dubur Kita punya dubur Masing-masing kita Tempatnya di Belakang sana Ya kan Waduburukul Nisa'in Akhiruhu Dan Belakang Segala sesuatu Bagian belakang Dari segala sesuatu Adalah Akhirnya Jadi kita disuruh Tadabur Al-Quran Suruh memperhatikan Setiap Mengakhiri Bacaan Al-Quran Dipelajari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ketika kita Salat baca itu Allah menjawab Hamidani Abdi Telah menguji Kepadaku Hambaku Ar-Rahman Ir-Rahim Telah menyanjung Kepadaku Hambaku Sampai 12 Baru dijawab Belum sampai Allah menjawab Sudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Itu tidak dilarang Boleh juga Tapi tidak baik Kenapa tidak baik Karena tidak mengikuti Rasulullah S.A.W Belum baca Al-Quran Itu Ayatan-ayatan Satu ayat berhenti Satu ayat berhenti Baca Al-Fatihah pun Nabi menjelaskan Sampai rinci Ida Kulta Apabila engkau Mengucapkan Alhamdulillah Ida Qolal Abdu Apabila seorang Hamba Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kala Allah Allah menjawab Hamidani Abdi Telah menguji Kepadaku Hambaku Wa Ida Qolal Abdu Ar-Rahmanirrahim Dan ketika seorang Hamba mengucapkan Ar-Rahmanirrahim Kala Allah Allah berfirman Asna Alayya Abdi Telah Menyanjung Kepadaku Hambaku Maliki Yaumiddin Wa Ida Qolal Abdu Maliki Yaumiddin Dan ketika seorang Hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin Kala Allah Allah menjawab Majadani Abdi Telah Mengagungkan Memuliakan Memuliakan Kepadaku Hambaku Jadi ayat Demi ayat itu Dijawab Dibalas oleh Allah Kita rendungi Betul Ketika kita Menyebutkan Allahu Akbar Dalam sholat Itu juga Begitu Ketika kita Menyebutkan Allahu Akbar Seharus Perhatikan Allah Ingat ya Allah yang maha besar Selain Allah Tidak ada yang besar Walaupun dia orang besar Kecil dia dihadapan Allah Terus Habis Habis Mengucapkan Allahu Akbar Terus baca dua Eksitah kan Apalagi kalau Baca Eksitah Ada yang Panjang itu Yang Apa namanya Inna sholati Wanusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi Rabbil Alamin Awas loh Kamu sholat Bilang begitu loh Sama Allah Inna sholati Sesungguhnya Sholatku Wanusuki Dan ibadahku Wa mahyaya Dan hidupku Wa mamati Dan matiku Lillahi Untuk Allah Rabbil Alamin Tuhan Seluruh Alam Wa melihara Pencipta Seluruh Alam Kita bilang Hidup kita Mati kita Untuk Allah Mana buktinya Katanya Kamu hidup Untuk Allah Suruh Ngaji Gak pernah Ngaji Janganlah Jadi orang Muslim itu Harus Belajar Al-Quran Ini ya Saya ulangi Ayat ini Ayat 82 Al-Nisa ini Apalah Maka mereka Tidak mempelajari Al-Quran Itu Ini bukan kalimat Tanya Tapi ini Pernyataan dari Allah Hei Kamu manusia Kalian semua Kalian semua itu Musti Mempelajari Al-Quran Tadabur Kepada Al-Quran Memperhatikan Menghayati Mendalami Al-Quran ini Jadi hanya Jangan hanya bisa membaca Tapi mendalami Maknanya Memperhatikan Isinya Kandungannya Apa Tuh Kalau Allah bilang Di belakangnya Walau Kana Min Indin Lah Dan Kalau Dia Al-Quran Dari Selain Dari Dari Sisi Selain Allah Kalau Al-Quran Itu Berasal Dari Selain Allah Kalau Al-Quran Itu Bukan Dari Allah Begitu Maksudnya La Wajadu Fihi Nisaya Pasti Mereka Mendapati Di Dalamnya Di Dalam Al-Quran Ihtilafan Kathiro Perselisihan Pertentangan Yang Banyak Kalau Dari Al-Quran Tidak ada Ayat yang Bertentangan Tidak ada Nah Itu Ada Ayat Yang Berbunyi Innaka Latahdi Man Ah Babta Sehujungan Engkau Muhammad Tidak Bisa Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Engkau Cintai Yang Engkau Sukai Ada Ayat Seperti Itu Inna Kalah Tahdi Man Ah Babta Sehujungan Engkau Muhammad Latahdi Tidak Bisa Memberi Petunjuk Man Ah Babta Kepada Orang Yang Engkau Sukai Engkau Cintai Kamu Suka Sama Orang Itu Kamu Cintai Sama Orang Tapi Kamu Tidak Bisa Memberi Petunjuk Pada Dia Tidak Bisa Tapi Ada Ayat Lain Innaka Latahdi Ilah Sirotim Mustakim Ada Ayat Seperti Itu Innaka Sesungguhnya Engkau Muhammad Latahdi Sungguh Engkau Memberi Petunjuk Ilah Sirotim Mustakim Ke Jalan Yang Lurus Loh Ini Ayat Kau Bertentangan Yang Satu Bilang Kau Muhammad Tidak Bisa Memberi Petunjuk Walaupun Itu Orang Yang Kepada Orang Walaupun Itu Orang Yang Kamu Cintai Yang Satunya Bilang Sesungguhnya Engkau Muhammad Memberi Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Ini Bertentangan Enggak Enggak Bertentangan Yang Satu Yang Sesungguhnya Engkau Tidak Bisa Memberi Petunjuk Orang Yang Kamu Cintai Maksudnya Nabi Muhammad S.A.W. Tidak Bisa Memberi Hidayah Taufik Kepada Orang Tidak Bisa Memberi Taufik Kepada Manusia Ini Nabi Kita Hanya Bisa Memberi Seperti Ayat Yang Tadi Wa Inna Kala Tahdi Ila Sirotim Mustaqim Dan Engkau Muhammad Sungguh Menunjuk Manusia Ke Jalan Yang Terus Itu Maksudnya Nabi Muhammad Memberi Hidayah Bisa Memberi Hidayah Hidayah Tul Irsadi Hidayah Kebenaran Yang Benar Tapi Hidayah Taufik Hidayah Kecocokan Tidak Bisa Nah Sekarang Saya Sedang Memberi Kepada Sudara Hidayah Tul Irsadi Apakah Mereka Tidak Mempelajari Al-Quran Mengapa Mereka Tidak Mempelajari Al-Quran Gitu Dan Kalau Al-Quran Itu Berasal Dari Selain Allah Sungguh Mereka Mendapati Di Dalamnya Perselisihan Pertentangan Yang Banyak Maksudnya Ihtilafan Kathiro Tafawutan Mereka Manusia Mereka Mendapat Kalau Al-Quran Bukan Dari Allah Manusia Mereka Mendapati Dalam Al-Quran Ada Tafawutan Perselisihan Watanakudon Dan Pertentangan Kathiron Yang Banyak Maksudnya Jadinya Lawajadu Niscaya Mereka Akan Mendapatkan Fil-ihbari Dalam Berita-berita Dalam Al-Quran Ini Anil Ghoibi Tentang Sesuatu Yang Ghoib Bima Kana Tentang Apa Saja Yang Sudah Terjadi Wabima Yakunu Dan Tentang Apa Saja Yang Akan Terjadi Ihtilafan Kalau Al-Quran Bukan Dari Allah Mereka Akan Mendapat Berita-berita Dalam Al-Quran Ini Yang Sudah Terjadi Tentang Umat Terdahulu Maupun Yang Akan Terjadi Keadaan Di Surga Di Akhirah Di Alam Kubur Di Surga Di Neraka Nanti Yang Diberitakan Al-Quran Mereka Akan Dapatkan Pertentangan Tapi Dia Ada Pertentangan Kalau Di Dunia Nyata Di Dunia Sehari-hari Yang Kita Sedang Hadapi Ini Banyak Manusia Banyak Kita Dapati Orang Ngomong Itu Berbeda-beda Aturan Perundang-undangan Pun Bertentangan Satu Dengan Lain Yang Kita Dapatkan Begitu Akhirnya Yang Bertentangan Di Hapus Di Berlakukan Yang Baru Orang Ngomong Juga Begitu Sama-sama Pejabat Pemerintah Ini Yang Satu Bilang Tahun 2023 Kita Akan Mengalami Gelap Ekonomi Kita Akan Gelap Yang Satu Bilang Tahun 2023 Ekonomi Kita Akan Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Akan Meningkat Itu Benar Sama-sama Pejabat Pemerintah Orang Penting Semua Itu Yang Ngomong Ya Nah Quran Itu Tidak Ada Kalau Ceritanya Tentang Masa Lalu Berita Tentang Nabi Musa Cerita Tentang Nabi Musa Tentang Nabi Isa Tentang Nabi Adam Tentang Nabi Nuh Dan Sebagainya Itu Tidak Ada Pertentangannya Itu Demikian Juga Berita Tentang Yang Akan Terjadi Tentang Perkara Ghaib Yang Terjadi Perkara Ghaib Bisa Sudah Terjadi Seperti Kita Tidak Kenal Dengan Nabi Musa Kita Tau Tentang Nabi Musa Dari Al-Quran Dari Rasulullah Sallam Nabi Musa Ghaib Bagi Kita Tidak Pernah Kita Ketemu Berita Tentangan Tidak Ada Makanya Apakah Maka Mereka Tidak Berpikir Tentang Al-Quran Faya Rifuna Maka Mereka Akan Mengetahui Tanakudin Waktilafin Pertentangan Dan Perserisihan Di dalam Al-Quran Kalau Mereka Mempelajari Al-Quran Dan Kalau Al-Quran Berasal Dari Selain Allah Nah Saudara Ini Tadi Tafsir Al-Bahawi Kita Bandingkan Dengan Tafsir Lain Tafsir Ibnu Qasir Ini Sama-sama Bunyi Ayatnya Afala Yatadabarun Al-Quran Yang Maknanya Apakah Maka Mereka Tidak Mempelajari Al-Quran Ini kan Kata Tanya Kalimat Tanya Apa Kata Ibnu Qasir Ya Kulu Ta'ala Berfirman Allah Dia Allah Ta'ala Yang Maha Tinggi Amiron Memerintahkan Menyuruh Ibadah Hamba Hambanya Bidadab Buril Quran Untuk Mempelajari Al-Quran Tafsir yang Menunjukkan Bahwa Ini ayat Adalah Perintah Untuk Mempelajari Al-Quran Dipelajari Bukan hanya Sampai Bisa Membaca Terus Berhenti Enggak Teruskan Sampai Bisa Mengerti Tiap Huruf Tiap Kata Tiap Kalimat Yang Kamu Baca Yang Kita Baca Itu Maknanya Apa Ini Ibu Sudah Apalannya Sudah Sampai Surat Al Buruj Ya Nanti Jumat Apa Al Insikok Bapak Gak Tahu Sampai Mana Tapi Kalau Mau Suruh Lari Semua Ilang Sudah Ibu Ibu Itu Gak Pemalu Ada Juga Mula Mula Pemalu Lama Lama Biasa Makanya Maju Tapi Mudah Bapak Gak Belajar Sama Saya Sama Pak Iris Sama Pak Amir Sama Yang Lainya Sama Sama Saja Tapi Jangan Kalah Sama Ibu Ibu Loh Apalah Sampai Al-Buru Sama Iza Til Buruj Wal Yawmil Ma'ud Was Yahidin Wa Mas Hud Kutila Ashab Al-Ukhdud Walaupun Yang Baca Apalagi Ada Setiap Kali Bunyi Dek 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 Nya Hilang Semua Baca Sama Iza Til Buruj Wal Yawmil Ma'ud Was Yahidin Wa Mas Hud Kutila Ashab Al-Ukhdud Dut 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 Minah Mana Nah Tuh Ada Lagi Yang Bu Mimi Mana Bu Ilmi Ati Itu Belajar Sama Beliau Beliau Itu Loh Kalau Biar Sama Saya Sungkan Gak Bisa Deket Deketan Itu Kan Gak Bisa Patat Patapan Mata Gini Kan Ya Sama Ibu 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 Itulah Jadi Saudara Sekalian Ibn Kasir Mengatakan Allah Ta'ala Memerintahkan Hamba Hambanya Untuk Mentadabari Al-Quran Mempelajari Al-Quran Menghayati Al-Quran Mendalami Al-Quran Wanahian Dan Allah Ta'ala Melarang Lahum Kepada Mereka Anil Iqra Di Anhu Dari Berpaling Darinya Berpaling Dari Al-Quran Tidak Boleh Apa Risiko Kalau Kita Berpaling Dari Al-Quran Nanti Kita Lihat Jadi Kata Ibn Kasir Ayat Ini Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Allah Ta'ala Menyuruh Hamba Hambanya Mempelajari Al-Quran Mendalami Al-Quran Menghayati Al-Quran Ketika Membaca Al-Quran Tidak Dibat Tapi Dihayati Isinya Juga Allah Melarang Kepada Mereka Dari Berpaling Dari Al-Quran Karena Orang Pak Bu Kalau Dia Tidak Belajar Al-Quran Dia Karena Belajar Yang Lain Dia Betul 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 Orang Sekolah Tamat SMA Yang Dipelajari Bukan Al-Quran S1 S2 S3 Al-Quran Belum Ada Jadi Yang Dipelajari Lain Sarjana Lain Sarjana Macam Macam Dari Bidang Kedokteran Teknik Dan Sebagainya Karena Mereka Sibuk Belajar Itu Enggak Sempat Belajari Al-Quran Itu Salah Makan Dari Kecil Anak Kita Jejeli Bahasa Solo Jejeli Itu Gini Itu Namanya Jejeli Al-Quran Masukkan Kemudian Masukkan Jangan Tembakau Jejel Ke Al-Quran Tembakau Itu Yang Nginang Orang Jawa Suka Nginang Jejeli Tembakau Jangan Tapi Al-Quran Ini Yang Dimasukkan Ke Anak Anak Kita Allah Melarang Berpahing Al-Quran Wa Dan Allah Melarang Dan Allah Menyuruh Ini Kembali Kesini Wa Ini Kembalinya Kesini Wa Amiron Dan Wa Yakulu Ta'ala Amiron Dan Allah Ta'ala Berfirman Memerintahkan Eh Bukan Bukan Begitu Ini Kembalinya Ke Wanahian Kejauhan Allah Allah Melarang Wa Nahian Lahum Anil I'radi Anhu Dan Allah Melarang Kepada Mereka Dari Berpaling Dari Al-Quran Wa Dan Dari Berpaling An Dari Tafah Humi Memahami Ma'anihi Makna Maknanya Al-Muhkamati Yang Muhkamat Saja Wa Al-Fadhi Dan Lafal Lafal Al-Balihoti Yang Sampai Ke Balaghoh Segi Bahasanya Bukan Dipadari Cuma Maknanya Saja Yang Muhkamat Tapi Juga Lafal Lafal Sehingga Orang Belajar Al-Quran Itu Kalau Sudah Dalam Ilmah Sampai Belajar Kepada Ikrob Ya Ikrob Ini Setiap Ini Ikrob Apa Ini Ini Kedudukannya Sebagai Apa Ini Apa Namanya Ini Ini Huruf Hamzah Huruf Hamzah Apa Ini Kejar Terus Hamzah Istifham Ya Sudah Fa Fa Ini Apa Fa Itu Huruf Huruf Fa Huruf Apa Huruf Macem La Ini Huruf Apa Ya Tadab Barura Fiil Fiil Apa Fiil Mudhore Mudhore Yang Apa Ini Marfuk Marfuk Kenapa Marfuk Ada Tandanya Apa Tandanya Ada Ini Wawu Tanda Marfuk Waunun Ini Sekaligus Dia Sebagai Fiil Yang Apa Namanya Jama Yang menunjukkan Jama Jadi Mereka Itu Harusnya Orang-orang Ini Umat-umat Islam Ini Harusnya Mempelajari Mendalami Menghayati Al-Quran Jangan Jangan Berpaling Dari Al-Quran Dan Jangan Berpaling Dari Memahami Makna Maknanya Sehingga Ngaji Tidak hanya Bisa Membaca Tapi Juga Harus Bisa Memahami Maknanya Terutama Yang Muhkamat Dan Lafal-lafalnya Al-bali Wah Lafal-lafal Bahasanya Wah Muhbiron Dan Ayat Ini Juga Memberitakan Allah Memberitakan Dengan Ayat Ini Lahum Kepada Mereka Manusia Ini Anahu Bahasanya Lah Tilafa Fihi Apalaya Tadab Barun Al-Quran Walau Kana Min Ind Allah Hila Wajadu Fihi Khtilafan Kathiro Gitu Kan Dan Allah Memberitakan Kepada Mereka Bahasanya Tidak Ada Perselisihan Fihi Di Dalam Al-Quran Walat Tirob Dan Tidak Ada Keraguan Kebimbangan Tidak Ada Isi Al-Quran Pasti Walata Badda Dan Tidak Ada Yang Bertentangan Walata Arudha Sama Dan Tidak Ada Yang Berselisih Berharapan Tidak Ada Lian Nahu Karena Dia Al-Quran Itu Tanjilun Dia Turun Min Hakimin Dari Allah Yang Maha Hakim Yang Maha Bijaksana Hamidin Yang Maha Terpuji Fahuwa Maka Dia Al-Quran Hakkun Adalah Kebenaran Min Hakkin Dari Segala Kebenaran Masya Allah Ibn Qadir Sampai ngomong Seperti itu Fahuwa Hakkun Min Hakkin Maka Al-Quran Adalah Kebenaran Dari Kebenaran Bukan Kebenaran Dari Kesesatan Kesesatan Dari Kebenaran Kebenaran Dari Kebenaran Yaitu Di dalam Surat Al-Fajr Dikatakan Apa Namanya Hakkul Yakin Al-Quran Adalah Hakkul Yakin Sesuatu Kebenaran Yang Meyakinkan Tidak Ada Meragukan Wali Hadha Dan Karena Inilah Kata Ibn Qasir Berfirman Allah Ta'ala Surat Muhammad Surat Yang Isinya Semada Semakna Dengan Ayat Ini Jadi Perintah Mempelajari Al-Quran Ada Dalam Surat Anissa Ayat 82 Dan Ada Dalam Surat Muhammad Surat 47 Ayat 24 Cuma Disana Bunyinya Begini Apakah Mereka Muhammad Tidak Mempelajari Al-Quran Tidak Mendalami Al-Quran Tidak Menghayati Al-Quran Am Ataukah Karena Kalah Kulubin Pada Hati Mereka Ak Faluha Masih Ada Tutupnya Apakah Karena Hati Mereka Masih Tertutup Sehingga Tidak Mau Mempelajari Al-Quran Orang Kalau Tertutup Oleh Sesuatu Pak Dia Tidak Bisa Melihat Sesuatu Yang Dibalik Yang Tertutup Itu Tadi Kalau Orang Dia Tidak Mau Pelajari Al-Quran Dia Akan Tertutup Oleh Hal-Hal Lain Nanti Akan Tertutup Dari Pemahaman Kepada Al-Quran Akhirnya Kita Harus Terus Sebelum 30 Jujus Selesai Semuanya Pemahamannya Pak Kalau perlu Hafalannya Juga Tapi Tidak Hafal Juga Tidak Berdosa Lebih Baik Saudara Tidak Hafal Tapi Mengamalkan Daripada Hafal Tapi Tidak Mengamalkan Saya Ulangi Lebih Sampai Tidak Hafal Al-Quran Tapi Mengamalkan Isinya Daripada Hafidh Hafidh Hufad Al-Quran Al-Quran Mereka Hafal Al-Quran Tapi Tidak Mengamalkan Ayatnya Suruh Bersatu Para Ulama Kan Banyak Ya Ayuhalladzina Aman Uttak Allah Hakkot Uquati Walatamutun Illa Wa Antum Muslimun Wa Atasimu Bi Hablillahi Jami Awala Tafar Raku Eh Orang-orang Yang Beriman Jangan Kalian Berpecah Janganlah Kalian Apa Namanya Bercerai Berai Bukan Dan Bersatulah Kalian Berjamaahlah Kalian Berpeganglah Kalian Dengan Al-Quran Ini Berjamaah Dengan Berjamaah Walatatafar Raku Walatafar Raku Dan Janganlah Bercerai Berai Kita Umat Islam Suruh Bersatu Di bawah Pimpinan Al-Quran Ini Di bawah Lindungan Al-Quran Ini Tapi Prakteknya Kita Bercerai Berai Awas Nanti 2022 Dipecah Sampai Yang NU Akan Dipecah Yang Maud Akan Dipecah Itu Sudah Kuno Lewat Berkali Kali Setiap Lima Tahun Sekali Nanti Pertengahan November Ada Muqtamar Muhammad Dia Di Solo Siap Solo Macet Semua hotel Pasti penuh Muqtamar Muhammad Dia Pembesar Tanya Jutaan Sekian Juta Orang Masuk Solo Penuh Hotel Di UMS 18-20 Kalau Enggak Salah Pas Saya Pergi Juga Tapi Tidak Ke Solo Saya Pergi Ke Cirebon Ngapain Muqtamar Juga Tapi Muqtamar Ilmu Penyakit Syaraf Jadi Salah Sekarian Apa Apa Tadi Aku Belang Apa Jadi Lupalah Jangan Bercerai Al-Quran Itu Saya Ulangi Sampai Lebih Baik Belum Hapalah Al-Quran Tapi Isi Al-Quran Setiap Kali Sama Dengar Sampai Jalani Itu Lebih Baik Daripada Hafal Ayatnya Fasih Tapi Tidak Mengamalkan Yang Dituntut Allah Nanti Pengamalannya Bukan Bacaannya Saudara Mengamalkan Selesai Sudah Urusan Dengan Allah Walaupun Tidak Hafal Apalagi Hafal Lebih Bagus Lagi Suma Kola Kemudian Sebentar Jadi Menurut Ayat Ini Orang Tidak Mempelajar Biasanya Ada Sebabnya Sebabnya Adalah Karena Hatinya Tertutup 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 Oleh Urusan Dunia Sibuk Dengan Urusan Dunia Akibatnya Urusan Al-Quran Lalei Sibuk Dengan Urusan Cari Duit Urusan Cari Ilmu Al-Quran Lalei Itu Manusia Diterangkan Oleh Allah Suma Kola Kuna Lata Berhiman Walau Kana Min Indi Gairillah Dan Kalau Dia Al-Quran Berasal Dari Selain Allah Lawa Jadu Maksudnya Lau Kana Muftalan Muftalak Muftalakon Kalau Al-Quran Terbuat Atau Tercipta Kamayakuluhu Sebagaimana Allah Mengfirmankannya Mayyakuluhu Seperti Orang Yang Mengatakannya Min Jahalatil Musyrikin Dari Golongan Orang Orang Musyrik Yang Bodoh Bodoh Wal Munafikin Dan Orang Orang Munafik Di Dalam Batin Batin Mereka Orang Musyrik Dan Orang Munafik Saja Yang Beranggapan Bahwa Al-Quran Itu Ada Perselisihan Orang Beriman Tidak Akan Mendapatkan Perselisihan Dalam Al-Quran Dan Kalau Al-Quran Itu Berasal Dari Selain Sungguh Mereka Mendapatkan Di Dalam Al-Quran Perselisihan Yang Banyak Sama Dengan Tafsir Al-Bakui Jadi Sesuatu Kebimbangan Keraguan Dan Tertentangan Perdebatan Yang Banyak Dalam Al-Quran Maksud Ayat Ini Jadinya Kata Ibn Kasir Wahada Dan Ini Al-Quran Itu Salimun Sesuatu Yang Selamat Pak Salim Orang Yang Selamat Mana Dia Jadi Al-Quran Sesuatu Yang Selamat Aminal Iktilaf Dari Segala Perselisihan Maka Dia Berasal Dari Allah Sebagaimana Bersuluan Allah Memberitakan Tentang Orang-orang Yang Mendalam Dalam Ilmunya Dimana Orang-orang Yang Mengatakan Dalam Surat Al-Imran Mereka Orang Itu Terhadap Ayat-ayat Yang Mutasabihat Mereka Mengimani Saja Tapi Ayat-ayat Yang Muhkamat Muhkamuhu Ayat-ayat Al-Quran Itu Ada Muhkamat Wa Mutasabihuhu Dan Ada Ayat Mutasabih Mutasabih Yang Semuanya Itu Hakun Adalah Benar Kalau Yang Muhkamat Itu Mereka Amalkan Yang Mutasabihat Mereka Imani Tidak Bisa Mereka Amalkan Karena Mereka Tidak Tau Paham Apa Apa Maksudnya Mereka Menolak Ayat-ayat Mutasabihat Ilal Muhkam Mereka Mengembalikan Ayat-ayat Mutasabihat Kepada Al-Muhkam Para Ulama Ini Mengembalikan Ayat-ayat Mutasabihat Dikembalikan Kepada Yang Muhkam Fah Tadau Karena Itu Lalu Mereka Mendapat Petunjuk Sedangkan Orang-orang Yang Dalam Hati Mereka Ada Penyimpangan Rod Dul Muhkamah Mereka Justru Akan Kebalikannya Ulama Tadi Mengembalikan Sesuatu Yang Sudah Jelas Yang Muhkam Ilal Mutasabihat Kepada Sesuatu Yang Masih Ragu Samar Samar Yang Mutasabihat Fah Kalau Orang Sudah Seperti Mereka Akan Sesat Dan Karena Inilah Allah Memuji Kepada Orang-orang Yang Mendalam Ilmunya Dan Allah Mencelak Orang-orang Yang Menyimpang Dari Al-Quran Dari Pemahaman Ayat-ayat Penting Nah Ini Ada Hatis Nabi Nabi Mengatakan Innamah Sesungguhnya Hati Adalain Halakatil Umam Telah Binasa Umat-umat Terdahulu Koblakum Yang Ada Sebelum Kalian Bihtilah Fihim Dengan Sebab Perselisihan Mereka Fil Kitab Tentang Al-Kitab Jadi Umat-umat Terdahulu Umat-umat Para Nabi Zaman Dulu Itu Hancurnya Karena Mereka Sudah Memperdebatkan Ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat Allah Yang Seharusnya Tidak Mereka Perdebatkan Jadi Hati-hati Pak Jangan suka Berdebat Tentang Al-Quran Kecuali Dalam Sidang Ilmiah Dalam Forum Ilmiah Untuk Mencari Mana Yang Paling Sahih Dari Makna Setiap Ayat-ayat Al-Quran Jadi Kembali Kesimpulannya Pagi Hari Ini Adalah Ayo Kita Semua Saya Yang Berbicara Dan Antum Semua Yang Mendengarkan Kita Jangan Lewati Hari-hari Ini Kecuali Dengan Membaca Al-Quran Dan Berusaha Memahami Ayat Demi Ayat Kalimah Demi Kalimat Kata Demi Kata Dalam Ayat-ayat Al-Quran Semoga Dengan Itu Allah Memberikan Pada Kita Petunjuknya Dalam Kehidupan Ini Diberi Oleh Kita Semua Keikhlasan Dalam Mengamalkannya Diberi Kepahaman Soal Al-Kitab Kitab Allah Ini Diberi Rezeki Yang Luas Dan Halal Walaupun Kita Sibuk Mengaji Rezeki Tetap Mengalir Terus Jadi Itulah Yang Kita Harapkan Dan Semoga Kita Semuanya Diberi Oleh Allah Istiklamah Serta Khusnul Khatimah Amin Ya Rabbal Al-Alamin Wa Kulu Kau Lihada Astaghfir Allah Li Wa Lakum Allahumma Takabbal Minna Inna Anta Samihul Al-Alim Wa Tub Alayna Inna Anta Tawaab Al-Rahim Wa Sallallahu Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Wa Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin 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 Al-Alamin